Intro Tidak ada halangan bagi seorang pemuda yang menyandang status defabilitas. Warga lolong Kuranji kelangsungnya sapi ke capitan Kuranji Kota Padang yang bernama Juf Henry untuk mengais pun di pundi rupiah. Meskipun memiliki kekurangan pada kaki sebelah kiri, Juf Henry berhasil dalam membudiakan jangkrik. Juf Henry tampak cekatan dalam merawat jangkrik-jangkriknya mulai dari memberi makan, membersihkan tempat pembesaran jangkrik dan tempat bertelur jangkrik-jangkrik yang berjumlah 250 kota. Juf Henry mengatakan ia mengeluti usaha budidia jangkrik ini dimulai dari tahun 2007. Konsumen jangkrik ini berasal dari pencinta burung ataupun penggemar manjing. Dalam satu harinya, Juf Henry bisa menjual jangkrik sebanyak 3-4 kg di mana harga 1 kilonya berkisar 60-70 ribu rupiah. Keseimbangan pada umumnya dari para pencinta burung, cinta burung dan para peminat yang suka mancing. Terata satu hari dijual berapa? Terata 3-4 kg per hari. Itu berapa rupiah? Kali 60-70 ribu per kilo. Saat ini, Juf Henry tidak hanya menerima orderan jangkrik dari pencinta burung yang ada di kota Padang saja, namun juga dari konsumen yang berasal dari beberapa kawasan yang ada di Sumatera Barat yang mendatangi tempat budidayanya. Dari Padang, Budi Sunandar, melaporkan. Dari Padang, Budi Sunandar,